assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi kali ini saya akan mencoba melanjutkan kembali untuk mengerjakan soal pd mitra menggunakan akuret dimana di video sebelumnya saya sudah meng-input untuk nama akun berserta saldo awalnya maka kali ini saya akan lanjut untuk membuat data customer dan suppliernya oke kita lanjut terlebih dahulu ini data yang sebelumnya lalu ini saldo pembayarannya juga udah kita buat disini saya mau bikin kode untuk pajaknya yang PPNnya namanya PPN kita belum buat pajak pertambahan nilai dimana saat itu PPNnya 10% untuk penjualan kita pilih akunnya adalah PPN outcome untuk pembelian adalah PPN income oke kalau udah kita lanjut dulu sekarang kita input untuk nama pelanggan ya ini untuk input nama pelanggan ini boleh import maupun buat manual kita mulai dari yang pertama nama pelanggan ini adalah customer berarti yang C001 ini ini nomornya namanya adalah ilham komputer oke kita lanjut saldo awalnya disini sudah ada ilham komputer ini saldo awalnya ya 34.100.000 kita ketik disini oke pajaknya kita tulis kita pilih pajaknya PPN syaratnya juga kita pilih N30 oke kita lanjut C002 maulana komputer saldo awalnya adalah 28.600.000 kita ketik disini ini adalah PPN pajaknya kita pilih PPN tinggal milih aja ya terminnya juga tinggal milih jadi kalau input langsung juga bisa ya seperti ini klik tambah juga bisa import juga bisa kalau import harus kita siapkan dulu datanya oke ini C003 saldonya adalah 23.100.000 PPN juga kita isi terminnya juga kita isi oke yang ini adalah C004 maulana komputer tidak ada saldo awalnya kita langsung setting terminnya oke sudah berarti sudah selesai untuk data customer nya sekarang kita lanjut ke data pemasoknya boleh lanjut atau klik pemasok langsung ini namanya S001 namanya PT Tiara oh sebentar data pelanggan tadi tanggalnya perlu diubah sesuai data ini ya ini dia tanggalnya 25 bulan 11 untuk ilham kita ubah dulu tunggu sebentar kita ubah tanggalnya adalah 25 lalu maulana tanggal 29 lalu ada akbar komputer tanggal 23 oke jadi ini tanggalnya juga disesuaikan dengan ini ya oke kita lanjut lagi pemasok S001 namanya adalah PT Tiara saldo awalnya kita cek disini tanggalnya adalah 23 tanggalnya 23 jangan lupa tanggalnya 23 saldonya adalah 23.100.000 pajaknya kita pilih PPN terminnya juga kita pilih yang kedua adalah CV Anggita tanggalnya 20 November ini ganti tanggalnya angkanya 17.600.000 17.600.000 17.600.000 yang ketiga PT Putring yang ketiga PT Putring tanggalnya 28 November di Tiara 23 totalnya 28.600.000 pajaknya kita tinggal pilih terminnya juga pilih oke udah ini udah selesai kalau udah selesai kita lanjut untuk persediaannya kita lanjut oke kita lanjut dulu oke untuk persediaannya kita isi persediaannya akun inventory penjualan sales returnnya adalah sales return discount penjualan sales discount akun pengirimannya inventory ini cost of goods sold ini akun biayanya kita masukin ke biaya oke 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 ini kalau udah seperti ini udah kita isi semua maka kita lanjut lagi ke berikutnya kita tinggal lanjut oke kita lanjut lagi disini kita kita menggunakan metode kita lihat di soalnya metode apa yang kita gunakan di soal ini ini metodenya rata-rata berarti average lanjut lagi sekarang kita buat nama persediaan oke kita lanjut ke persediaan ini dia ya oke kita mulai yang pertama itu nama barangnya adalah ini portage M300 nomor barangnya bisa kita masuk kodikan kodink kuantitasnya 20 harga satuannya adalah 16 juta satuannya adalah unit kita buat aja pieces harga beli terakhir yang ini 16 juta yang kedua kodenya yang ini T ini namanya adalah satelit kuantitinya 16 satuannya piece harga beli terakhir 12 juta 500 oke udah kita hapus ini barangnya sudah kita buat demikian kita sudah meng-input untuk data dari pelanggan dan suppliernya jadi kita sudah meng-input nama pelanggan dan supplier yaitu pemasuk jadi kita pada video kali ini tadi sudah membuat data pelanggan berserta saldo awalnya lalu kita membuat data pemasuk berserta saldo awalnya dan sekarang tadi kita sudah meng-input nama barang berserta saldo awalnya jadi kita sudah meng-input persediaan berserta saldo awalnya demikian video kita kali ini kita akan lanjut lagi di video berikutnya terima kasih atas perhatiannya sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi selamat menikmati selamat menikmati